Hampir dua tahun berlalu, gempa bumi terjadi dengan hebatnya di Palu, Selawesi Tengah. Masih segar diingatan kita semua, masih menyisakan duka bagi sebagian lainnya. Saat kejadian banyak rumah yang hancur dan tak lagi bisa ditinggali. Masyarakat sementara harus mengungsi ke tempat yang lebih aman dan juga nyaman. Yang paling diingat di saat gempa terjadi, daerah Balaroa, menjadi salah satu daerah terdampak yang paling parah. Menjadi daerah yang terus berkembang dan pertama dibangun perumahan, namun sekejap semua berubah. Hilang di telan bumi saat gempa terjadi. Saya tinggal di tenda satu tahun lebih. Kenapa saya masih di tenda? Karena kami belum ada dapat huntara, jadi kami masih di tenda. Suka-dukanya, sukanya itu sering ketemu dengan tetangga. Kalau dukanya itu itu yang kita panas, air yang tidak ada, kadang ada, kadang tidak ada. Harapannya semudah-mudahan secepatnya lah direalisasikan, karena dibangunkan. Tidak mampu untuk pindah, terkendala masalah, ini minta maaf, masalah ekonomi, masalah sosial juga, dan memang ada masalah-masalah kultur juga, masalah budaya. Menyikapi permasalahan tersebut, Catholic Relief Service yang didukung oleh Charitas Germany bersama Human Initiative membantu para penyintas di Balaroa untuk mendapatkan hunian yang aman, nyaman, dan bermartabat dengan menyediakan berbagai opsi dalam pelaksanaannya. Proyek ini merupakan proyek yang sangat unik menurut saya, karena dalam satu konteks bencana yang unik pula, dan di satu konteks lokasi dan konteks proyek yang sama, kita bisa kemudian mengaplikasikan beberapa opsi-opsi bantuan shelter, mulai dari sewa rumah, penyediaan hunian, penyediaan lahan, dan beserta huniannya, beserta fasilitas umum, dan perbaikan rumah. Nah, ini merupakan mungkin pertama kali ya di Indonesia, dari satu konteks proyek yang sama, dan lokasi proyek yang sama, kemudian bisa mengaplikasikan beberapa opsi hunian shelter. Penggunaan beberapa opsi yang bisa dipilih oleh masyarakat, jadi dari program-program pengalaman sebelumnya, jadi kami juga pernah mengevaluasi program shelter dengan beberapa opsi yang dilakukan oleh lembaga mitra, dan pemberian opsi ini sebenarnya juga memberikan ruang bagi orang yang terdampak atau masyarakat yang menjadi korban untuk mempunyai semacam keleluasaan memilih opsi-opsi yang kami sediakan bersama ini ya, CRS dan AI. Sewaktu di tenda, saya sangat banyak sekali kendala-kendala dalam pekerjaan saya, dalam pekerjaan sehari-hari di rumah ataupun di tempat yang lain, semoga apa yang telah diberikan kepada kami akan kami jaga sebaik-baiknya. Terima kasih kepada CRS dan AI atas bantuan yang diberikan kepada saya khususnya. Awal pertama saya mengungsi karena terdampak likuifaksi dan gempa bumi tahun 2018 lalu. Ingin mendiri, ingin mengkos, cuma nggak ada uang. Alhamdulillah setelah menerima bantuan dari CRS dan AI, keluarga saya bisa diperlayak seperti mereka-mereka yang lainnya. Kepada pihak CRS dan AI serta donator yang telah membantu kami, saya mengucapkan sangat banyak terima kasih atas bantuan. Kebahagiaan masyarakat Balaroa tidak ternilai harganya. Bersama mereka, siap menyambut masa depan dengan semangat baru dan hati yang kuat.